Mas Fiasco, jumpa lagi dari pembicaraan saya santai sambil minum kopi ya hari ini pada hari terlalu ya tanggal 8 Desember 2001 kalau dalam istilah Bali itu namanya Dina Pelah dari kubur-kubur karena hari itu ini pelah ya Dina paling santai untuk para membuat pikiran, membuatkan berjalan-jalan set gitu ya kemudian saya hari ini didampingi oleh mahasiswa bernama Kutu Andika Aries Tussana mahasiswa fotografi semester 7 yang mengikuti program MDKM ya COVID-nya nanti adalah yang akan sempit dalam situasi COVID-nya ya hari ini juga kita apa nomornya bertemu dengan para kutu Guna Guna dan mahasiswa akan menemukan pertanyaannya ya tapi saya akan menuju kejemaatannya saja untuk kelancaran dari pembicaraan saya sendiri saya sendiri kemudian Anindya Pemahir dan dosen dosen tetap di di J&P Pasar yang mendampingi mahasiswa untuk bertemu dengan Pak Budu baik silahkan mahasiswa saya memberikan kesempatan sebutkan dulu judul anda ya judul yang akan ditulis kemudian muka izin untuk berbicaraan dan sesuatu yang berbicaraan dan seperti itu bagian lain dan berbicaraan dan berbicaraan dan berbicaraan dan berbicaraan terbicaraan 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 yaitu memanfaatkan lahan sengit untuk berkarya dan bertahan di industri preventing di tengah pandemi COVID-19 jadi dari rumusan masalah yang saya tulis ini ada pun dua perkaraan yaitu yang pertama bagaimana 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 cara kita memperbaiki kelahiran yang sangat berbicara sebagai lokasi untuk melakukan pesisimu yang yang berbicara ya dengan ini bagaimana 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 masalah masalah selalu kita diperkirakannya dulu di 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 kerja kalau masalah lahan specialist ק치 ini awalnya memang dia tidak buka hal 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 karena keterbatasan lokasi yang dibuka secara umum karena PPK yang karena Covid dan lain sebagainya memaksa dia untuk bereksplorasi di rumah sendiri lalu bagaimana caranya memanfaatkan? satu, dia menambah beberapa tanaman yang bisa ngeblok hal-hal yang tidak kita inginkan dua, terus menambah backdrop baru lagi untuk background polos biar kesannya seperti indoor di studio terus yang ketiga itu memaksimalkan sejarah lensa-lensa dengan focal light banyak lensa-lensa tele lain-lainnya, kenapa? karena untuk membatasi hal-hal yang tidak kita inginkan masuk ke screen photo itu sendiri terus untuk masalah lighting sih, sementara kita akan aplikasi lighting cukup disini dari 4 ini, pasti kita akan menanyakan kita akan di rumah terutama dalam perlahan-lahan yang sebut yang itu sesuai menghormati sekarang dibetilkan lagi ini mulai lagi dari 4 yang menuju sampaikan beliau untuk tidak berlainan lagi tanaman apa? kan gitu tanaman apa? tanaman apa? lalu sebenarnya tidak jadi sungai bonsai atau apa namanya pokoknya kebe, itu diangkat pasti gede gitu gimana? coba punya untuk terhadap dikos sedikit ya 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 yang pertama Niko tanaman apa, kalau tanaman sih basicnya Niko harus daunnya banyak makanya yang pilih tanaman yang berdaun banyak Niko salah satunya Niki pucu merah dengan kombinasi warna merah dan hijaunya Niko dia menggunakan untuk ngeblok sebagai foreground istilahnya tarik ke depan sebagai foreground sehingga bisa menutup area sampingnya terus pucu merah dan kalem-palem kecil kita menggunakan port biar mudah dipinah-pinah penggunaannya, penggunaannya kita bagaimana jadi dengan port itu, dengan port lebih cepat bisa digeser, makanya kita menggunakan port plastik ketika pecah nggak susah lah ketika angkat juga nggak berat nah, kemudian yang kedua itu dikaitan dengan teman banget itu membuat apa, backdrop-nya ya backdrop-nya itu ya nah, di backdrop-nya ini bukan bermacam-macam juga itu modelnya juga yang pakai yang setiap warna setiap warna, yang ukuran dikaitan dengan 3 meter 3 meter, 3 meter lagi untuk pelan-pelan bergabur per 1 ojek, eh 2 ojek dan yang terpenting itu yang ketiga itu memanfaatkan semilin mungkin kameranya lalap-lalap karena sempatnya lebih dan kadang-kadang kita bergabur, bergabur, bergabur kita melepaskan, nama istilahnya kita melepaskan, nama istilahnya akam-kadang yang kita belajarin sebelumnya tentang ruang artinya akademis, akademis kaku di dianudu, dd kita fleksibel ke jenudunya ya, lebih ke situ aranya karena jarak-jarak segini dengan jarak segini dengan jarak segini apa yang kita dapat itu nama istilahnya dengan jarak segini apa yang kita dapat apakah harus A atau harus B tidak melepaskan